Jajaran kepolisian Pores Pasaman Barat, Senin siang menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan Azmandoni yang ditikam oleh tersangka Hamidi bulan lalu. Rekonstruksi ini dihadiri jaksa dan keluarga korban, serta penasehat hukum tersangka. 22 adegan reka ulang diperagakan tersangka, saksi dan korban yang diperankan oleh polisi. Reka ulang diperankan mulai dari tersangka menyiapkan senjata tajam hingga menikam korban. Rekonstruksi dilakukan di Malpores Pasaman Barat dengan mempertimbangkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat. Keluarga korban tak kuasa membendung linangan air mata saat menyaksikan rekonstruksi ini. Perkara dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain atau pembunuhan terhadap korban Azmandoni almarhum yang dilakukan oleh tersangka inisial H. Rekonstruksi ini kita laksanakan dengan 22 adegan. Semuanya alhamdulillah berjalan dengan lancar dan baik. merupakan rangkaian perbuatan yang dilakukan, yang diperankan oleh tersangka. Usai rekonstruksi, polisi akan mempersiapkan kelengkapan berkas dan berkoordinasi dengan jaksa agar kasus ini segera dilempahkan ke pengadilan. Pembunuhan ini terjadi bulan Juni lalu, pemuda yang bekerja di tempat pencucian motor menikam korbannya karena menyimpan dendam. Safa Atul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.